Halo mas bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Kurowasi Painting dan di kesempatan kali ini aku bakalan kasih tips dan berbagi sharing aja pengalaman gimana aku melakukan repaint pada bodi tanpa menggunakan epoxy dan alhasil medianya aman sampai ke tahap clear coat tidak ada jerukan atau crack atau trouble pada pengetan jadi simak aja buat mas bro gimana langkah langkah dan apa saja yang harus kita telitis sebelum kita berani melakukan repaint tanpa menggunakan epoxy mas bro oke let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi pertama-tama kalau kita mau repaint tanpa menggunakan epoxy kita lihat dulu medianya mas bro kalau medianya baru seperti di video kali ini kita bisa melakukannya dengan mengamplas di grid seribu aja sampai dengan grid seribu lima ratus hingga permukaan halus tapi tidak halus-halus banget masih ada baretan buat cakotan warna warna dasarnya dan untuk kalau di media yang sudah cacetan kita juga bisa tanpa epoxy akan tetapi kita harus meninjau ulang medianya masih bagus atau tidak atau kita bisa tes dengan kuku clear code yang sebelumnya itu masih aman atau tidak saat kita melakukan ipen atau menyemprotkan base code di atasnya mas bro kalau seumpama kalau seumpama media yang sudah di cacet itu clear code nya kurang bagus atau saat kita akan menjari masih tinjur atau tidak apa tidak atos maka kita tidak bisa untuk merevent tanpa epoxy mas bro malah kita harus wajib buat mengkerok awal sampai di body ABS nya mas bro dan disini untuk penanganan cacet tanpa epoxy pertama kita harus melakukan perbandingan cacet antara thinner itu kita kentalin mas bro jangan 1 banding 1 melainkan 1 banding 70 jadi cacet itu 100 mili dan untuk thinner 700 mili umpamanya seperti itu mas bro dan saat kita melakukan penyemprotan usahakan di step pertama kita kasih kaput kaput terlebih jahul aja jangan main hantam tebal karena disini kalau main dia tanpa kita epoxy maka dari itu kita cukup main sawur sawur dulu dan nanti di step kedua baru kita main hantam tebal sampai merantam madrug dan disini untuk customer sudah aku minta izin buat tidak aku epoxy karena aku menjamin di jangka waktu 2 tahun kalau ada yang terkelupas akan saya ulangi lagi karena itu aku kasih garansi ke customer komaj bro dan setelah kita timpan dengan base code seperti ini karena nanti customer meminta dengan warna hitam lembayung merah jadi disini aku tunggu 20 menit sebelum aku timpa syralik merah nyaman bro dan disini saat aku menimpa syralik berwarna merah karena disini memakai thinner yang terlalu banyak buat syralik nya jadi disini aku main penyeprotan yang cepat yang penting syralik nya rata ke seluruh medianya makhluk karena kalau kita main hantam tebal untuk syralik nya takutnya karena kita tanpa melakukan fondasi menggunakan eboxi jadinya malah creeping dan bisa-bisa menumpuk ketebalan catnya selamat ku jadi singkat cerita aja setelah pelapisan satu lapis setengah lagu syralik nya kemudian saya tunggu kering sampai dengan satu harian kemudian setelah itu aku melakukan clearcode makhluk dan disini untuk melakukan clearcode seperti biasa tanpa ada arahan kita di step pertama kita kita hantam tembal jangan takut kalau terjadi crack karena cat base coat dan syralik nya sudah benar-benar kering karena sudah kita tunggu 24 jam menurut dan disini untuk pengaplikasian clearcode saya menggunakan 3 lapis dengan jeda 10 menit per lapis nya mas bro dan untuk clear saya menggunakan clear awalan dana gloss yang X2 aja yang murah-murah karena nanti kita bakalan melakukan full code diatasnya jadi karena disini aku nyemprotnya terlalu nafsu jadi ada sedikit bagian yang meler di bagian bawah kantolan media ini mas bro karena sudah terlalu malam aku nyemprotnya jam 10 terlalu alhasil tergesah kesah dan hasilnya seperti ini setelah aku melakukan clearcode dan ada bagian meler seperti ini tapi tenang aja karena ini masih clear awal jadi nanti bisa kita ulangi lagi dan untuk pengulangan saya menggunakan clear dari glass surit yang tipe HS ya mas bro dan masih sama tetap saya gunakan 3 lapis dengan jeda 10 menit per lapis jam mas bro dan 4 5 5 5 6 6 6 7 9 8 9 9 10 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton